Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 6, hari ini kalian berjumpa dengan Miss Tati dalam pelajaran KH Hari ini kita akan belajar tentang membuat hiasan tempat pensil dari kertas kokoru Nah, kemarin kalian sudah mendapatkan satu paket seperti ini ya nak ya Oke, yang disini memang ini sudah ada hiasannya, tapi nanti kita akan tutup dengan kertas kokoru Oke, pertama-tama kita keluarkan dulu semuanya ya Sekarang kalian sudah mendapatkan kertas kokoru yang lebar, kertas kokoru pita, dan double tape Dan ini ada satu tempat pensil Oke, Miss Tati disini sengaja tidak menggunakan lem, tapi menggunakan double tape Karena tidak semua anak cocok dengan lem tertentu, takutnya nanti ada yang iritasi Oke, anak-anak sangat mudah sekali membuat tempat pensil Pertama kali kertas yang lebar Kertas yang lebar kita ukurkan dulu ke tempat pensil Setelah pas, lalu kita gunting ya nak ya Kita gunting, setelah kita gunting, kita akan buatkan disini Kita ukurkan disini, nah diukur disini, setelah itu digunting aja anak, sedikit digunting Biar dia tidak terlalu tebal nantinya Nah, setelah itu kalian silahkan menggunakan double tape Double tape-nya silahkan diberikan di belakangnya Yang disini, oke Kita berikan yang disini ya nak ya Agak mepet biar nanti tidak Tidak Menganga ya nak ya Yang disini juga Kita beri double tape Oke Setelah itu double tape akan kita buka Dan disini, oke disini dulu diberi double tape dikit aja ya nak ya Dan nanti juga akan lengket di bagian tengahnya Sebenarnya nggak dikasih double tape nggak apa-apa Tapi biar lengket kita kasih double tape Nah, disini kita harus hati-hati dalam mengempasnya Karena kalau tidak hati-hati kertasnya akan ikut tersobe Nah, sekarang tempat pensil sudah terlapisi Sekarang kita akan membuat hiasannya Hiasannya sebenarnya kita akan menggunakan pita Kertas pita dari kokoru Ini kokoru yang pita ya nak ya Kita buka dulu Nah, kertas kokoru ini sebenarnya dia adalah kertas yang unik Nah, disini misati sengaja memperkenalkan kertas kokoru Agar kalian bisa berkreasi dengan kertas kokoru Mungkin nanti kalau kalian melihat gambar-gambar yang misati upload di GJR Kalian bisa juga membuat tiga dimensi Apa gambar-gambar atau bunika-bunika tiga dimensi dari kertas kokoru Nah, sebenarnya proses kertas kokoru ini hanya menggulung saja Kita gulung anak-anak Kita gulung-gulung saja Ini gulungan yang kecil Kita gulung Ini separoh ya nak ya Kalau yang kecil kita separoh Kalau yang besar kita satu Setelah itu di ujungnya Nah, diberi double tip Biar dia lengket Oke Hati-hati Maksudnya udah bilang hati-hati dalam mengelupas si plaster ini Karena kertas kokorunya mudah terikut Sekarang kalau kita ingin besar Kita tinggal satu Kalau besar itu satu Ini biru Kita coba ya nak ya Nah Ini adalah satu Maka dia nanti menjadi lingkaran yang besar Nah, coba kita bandingkan Yang setengah dan yang satu Oke Ini satu lingkaran udah selesai Kita beri double tip Oke Kita buka Kita lengketkan dulu Baru kita buka Biar dia tidak ikut kertasnya Oke Ini yang separoh Ini yang satu Oke Sekarang kita mau Misalnya sudah membuat beberapa Gulungan Nah Gulungan ini Akan menjadi beberapa Bentuk Nah, contohnya Ini Oke Gulungan Kalau yang ini Lingkaran Terus dipengit aja ya nak ya Lingkaran Terus dipengit aja Akan membentuk seperti ini Semua disini unsurnya adalah Unsur menggulung saja Sekarang mau jadi apa ya Ini semua Oke Pertama-tama yang ini warna-warni Akan saya buat menjadi Suatu bentuk Misati beri semuanya disini Melingkar Melingkar Apabila penuh Misalnya itu kita Tampas Oke Kita buka Dapat tipnya Nah, ini tinggal kita Menggabung-gabungkan Kita gabungkan Kita gabungkan Kita warna-warna ya nak ya Nah, maka akan menjadi Sebuah bunga Oke Yang ini kita gabungkan juga Serhana sekali Ini juga akan membuat Sebuah bunga Oke Nah, ini bunganya Melingkar Yang ini bunganya Bunga lili Hati-hati Ini hanya menggulung Dan menempel saja Oke Sudah menjadi satu bunga juga Yang jadi apa ya Oke Misati akan Buat yang ini Oke Ini kita gabungkan Nah Tidak susah ya Sedap Kita jadi ke satu Setelah itu Misati akan Buat sayapnya Jadi apa ya Kita gabungkan Disini Sekarang Misati akan Membuat sayap Ini double sekalian Ini dua Misati sekalian Membuat dua Nah Tinggal Misati akan Beri double tape Disini Kecil-kecil aja Disini ya Di belakang sini Ini yang di belakangnya Juga di beli Akan jadi apa ya Oke Nah Ternyata Dia sudah Akan menjadi Wah Kepi ya Nak ya Nah Oke anak-anak Ternyata Setelah Bulatan hitam Saya kasih merah Menjadi Kepi ya Nak ya Nah Sekarang Misati tinggal Akan ngasih Moncongnya Kita akan Bunting kecil ya Untuk moncongnya Kecil Dibeli double tape Nah Kita buka Double tape-nya Ditempelin Jadilah Sebuah Kepi Nah Sekarang Kita akan Menempelkannya Disini ya Nak ya Disini kita tempelkin Nah ini Kalau kamu Wah aku ingin Ini deh Cuma gulung-gulung Biasa Ini kita gulung-gulung Beberapa kertas Kita gulung Jadi Lollipop Nah Sekarang Kita tinggal Menempelkan Tempelkan Disini Maka Hasilnya Seperti ini Anak-anak Silahkan Kalian Membuat Kreasi Seperti ini Minimal Kalian Membuat Dua Hiasan Namanya Ada bunga Sama kepik Boleh Lollipop Sama bunga Boleh Atau Kalian Akan Berkreasi Sendiri Sesuai Keinan Kalian Karena Kalian Habis Browsing Atau Melihat Gambar-gambar Dimana Berkreasi Sendiri Boleh Karena Sebenarnya Kertas Kokoro Ini Kertas Yang Banyak Sekali Manfaatnya Untuk Membuat Benda-benda Yang Seperti ini Dengan Hanya Dengan Mudah Sekali Dengan Menggulung Menekan Melipat Itu Itu Akan Jadi Bentuk-bentuk Yang Sudah Bisa Menarik Menurut Sati Oke Demikian Anak-anak Cara Membuat Hiasan Tempat Pensil Dengan Kertas Kokoro Nah Yang Penting Adalah Kerapiannya Dengan Bentuk Yang Sederhana Bisa Membuat Bentuk-bentuk Yang Menarik Selamat Mencoba Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D Sabuk D Sabuk Jörg D D D D Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Mount Thessaly yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah